Pakar ekspresi Kirdiputra turut menyeroti video curahan hati Marisha Ica soal tidak hadirnya Fuji di hari ulang tahun anaknya. Menurut Kirdiputra, Marisha Ica tampak jelas menunjukkan ekspresi kecewa. Akan tetapi, lanjutnya, Marisha Ica tidak marah kepada Fuji. Sasa saja dia kecewa, kalau orang yang dia support, kok begini? Tapi tidak marah, kata Kirdiputra. Kirdiputra menambahkan, ekspresi kekecewaan Marisha Ica disebabkan karena tidak ada timbal balik dari Fuji ihwal utang budi masa lalu. Pesannya jelas ya kalau dia ingin, timbal balik, dihargai sebagai teman. Siapapun yang membantu temannya, begitu temannya melakukan seperti yang dilakukan Fuji, mungkin dia akan curhat, kok gitu ya dia? Padahal aku sudah bantu dia, imbuh Kirdiputra. Oleh karena itu, Kirdiputra menilai perasaan kecewa yang dialami Marisha Ica terhadap Fuji adalah wajar semata. Menurut saya ini normal, kejadian yang terjadi sehari-hari, tutur Kirdiputra. Cuplikan unggahan video komentar Kirdiputra OAL ekspresi Marisha Ica ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 216 ribu jumlah tayangan. Pakar ekspresi ungkap Marisha Ica kecewa dengan sikap Fuji, tulis akun TikTok cuma konten 0, dilansir pada Jumat, 17 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Orang tulus tak akan marah kalau kebaikannya gak dibalas, tulis seorang netizen. Fiksi gak tulus, ucap netizen lain. Betul juga. Terkadang apa yang kita anggap sepele, bisa berharga buat orang lain. Bukan masalah berlebihan atau tidak, ujar netizen yang lainnya, selain itu. Nama Marisha Ica belakangan viral akibat perseteruannya dengan Fujiyati Utami alias Fuji. Bisnis dan sumber pendapatan Marisha Ica pun ikut dikulik akibat masalah ini. Padahal awalnya, Marisha Ica dan Fuji menjalin hubungan yang sangat baik. Fuji sendiri adalah adik ipar almarhum Vanessa Angel yang merupakan sahabat dekat Marisha Ica. Nama keluarga Haji Faisal, orang tua Fuji dan juga almarhum Febri Andriansyah. Suami Vanessa Angel pun ikut terseret. Permasalahan ini bermula ketika Marisha Ica membantu membuka donasi untuk membelikan galas kai anak mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah, rumah senilai RP2, 4 miliar. Namun, kakak Marisha Ica, Iren, Bermawi diduga menyindir masalah donasi yang diberikan adiknya itu kepada keluarga Haji Faisal dengan nilai RP2, 8 miliar. Balikin dong pak biar ada rasa malu sedikit rumah hasil donasi, sindir Iren dalam unggahan di akun Instagramnya. Tulisan tersebut lantas membuat warganet curiga kalau Iren Bermawi diminta menyindir keluarga Haji Faisal oleh Marisha Ica. Sementara ada juga warganet yang menyayangkan hubungan keluarga Haji Faisal dan Marisha Ica saat ini. Padahal Marisha Ica sendiri sebelumnya terlihat sangat dekat dengan keluarga Fuji. Meski uang RP2, 8 miliar itu tidak kecil, namun seharusnya bukan masalah besar bagi Marisha Ica mengingat dia juga menjalankan sejumlah bisnis sebagai sumber pemasukan. Berikut 4 daftar bisnis dan sumber pemasukan Marisha Ica. Sumber kekayaan Marisha Ica yang pertama berasal dari usaha tambang. Marisha diketahui memiliki usaha tambang nikel yang menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah. Hanya dengan usahanya ini, Marisha Ica disebut-sebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan sang anak. Dia bahkan bisa bergaya dengan barang-barang branded. Mampu memiliki usaha tambang.